Assalamualaikum Sobat Akil Food and Go Sobat Fogo Alhamdulillah kita udah sampe di penginapan Jadi video ini tuh video kedua setelah perjalanan Jakarta Gucci Nah nama penginapannya ini namanya penginapan dua mawar pak adik Nah ini kita agak turun ke bawah sedikit Lalu penginapan disini itu ada dua tipe Penginapan yang untuk rombongan dan penginapan yang per kamar Penginapan per kamar itu biasanya untuk wisatawan yang lebih mau ada privasi lebih lah gitu ya Nah disini kita masuk ke ruangan besar Di ruangan besarnya ini itu ada kasur gede-gede Ada enam kasur gede Nah itu satu kasur tuh mungkin bisa buat empat orang Nah terus selain itu disini juga ada sofa Untuk kita kumpul-kumpul dan ada meja makan Disini ada free galon Oh ya ada free wifi juga ya Nah disini juga ada free gas Lalu ada tempat cuci piring Jadi kalau abis kita makan Pakai piringnya jangan lupa dicuci sendiri Gitu Nah di dalamnya ini ada tiga kamar lagi Jadi tadi ada satu ruangan besar yang di depan Itu ada juga tiga kamar di dalamnya Nah ini di setiap kamar itu ada kamar mandinya Kayak gitu Nah ini cukup bersih sih kamar mandinya Gitu Oke sobat fogo sekarang kita ke kamar yang kedua Itu ada kamar mandinya juga Di dalam kamar kedua ini Dengan konsep jongkok juga ya Terus disini kamar mandinya juga masih cukup bersih Dan FYI for your information Di setiap kamar ini gak perlu ada AC Karena di guci ini udah dingin banget Jadi kalau bisa kalian tuh pake jaket Atau bawa selimut ekstra Karena pas malem tuh dingin banget Nah ini kamar mandi di kamar yang ketiga Nah ini dengan kloset duduk Dan ini masih cukup bersih sih Dan di kamar yang ketiga ini Tadi ada extra bednya Nah for your information lagi Harga untuk penginapan ini Yang penginapan robongan ini Permalamnya itu 1,5 juta Dan itu bisa buat sampai 50 orang Gitu Oke lanjut lagi Kita mau kasih tau kalian Penginapan yang tipe per kamar Nah dari penginapan robongan tadi Kita masih turun lagi Nah ini penginapan yang tipe per kamar itu Nah ini harganya ya Sobat Fogo Ini per malam itu 170 ribu rupiah Cuma ini tuh minusnya itu Gak ada keran air hangatnya Lalu gak ada wifi nya Jadi disini tuh keran air hangatnya Itu bukan pake water heater Jadi langsung aja dari sumber mata air panasnya Gitu Cuma ini aku coba kemarin Itu empuk Nah bednya tuh empuk Gitu Cuma ya minusnya itu Plus minusnya itu menurut aku Kamar mandinya Itu kayak agak kurang bersih sih Kayak gitu I'm a queen I'm a queen Drippin' like gold Nah lanjut lagi Ini juga yang tipe per kamar Cuma harganya beda 30 ribu Sama tipe sebelumnya Ini harganya per malamnya 200 ribu rupiah Nah dibandingin yang tadi Ini tuh ada keran untuk water heaternya Eh sorry bukan water heater Keran untuk dapetin air hangatnya Yang tadi aku bilang Dari sumber mata air Langsung ya Gitu Nah itu yang tadi Kerannya warna pink itu Yang untuk air hangatnya Dan disini juga Kamar mandinya itu Menurut aku lebih bersih Dibanding yang Harga 170 ribu tadi Disini juga dapet Wifi Kalau yang harga 200 ribu Gitu Nah itu ada Extra bed Itu sewanya Extra bednya 30 ribu aja Gitu Nah ini udah dicantumin Fasilitasnya Dan harganya Nah sobat fogo Salah satu minus Dari penginapan ini Adalah Tangganya yang banyak banget Jadi posisinya itu Naik turun gitu ya Jadi kalau bawa anak-anak tuh Kayak berhati-hati Anak-anak dan orang tua sih Lebih tepatnya Tapi kenapa kita ambil Karena pertama Harganya murah Kedua Itu dekat sama parkiran bisnya Dan dekat dengan pasar Terus di sebelah kanannya juga Itu ada minimarket Jadi kalau butuh apa-apa Itu gampang Dan yang keempat adalah Pas kita keluar Itu Masya Allah Itu gunungnya bagus banget Terus dari penginapan ini Juga dekat Untuk ke Pemandian Pancuran 13 namanya Nanti itu akan kita review Di video yang ketiga Oke sobat fogo Jangan lupa Subscribe Like and comment Terima kasih Bye